Intro Buat pencinta musik rock atau penggila aliran grunge, jangan sebut diri anda penggila utamanya kalau anda enggak tahu sama yang namanya band Pearl Jam. Band asal Seattle Amerika Serikat ini udah malang melintang selama puluhan tahun di dunia musik internasional. Saking terkenalnya nih, hampir di berbagai penjuru dunia sudah terbentuk komunitas-komunitas pencintanya. Walaupun nama mereka enggak lagi segong dulu di Indonesia, para penggemarnya boleh senang lagi dengan munculnya film dokumenter biografi pertama mereka dengan judul PJ20. Intro Saking lamanya enggak ada hal yang baru dari band Pearl Jam, Bukti bagaimana happy-nya mereka menyambut pemutaran film ini tanggal 20 September 2011 lalu jadi terasa banget. Hampir 500 penyemar setia grup band Pearl Jam ini berkumpul di sebuah bioskop di Jakarta untuk menyaksikan film dokumenter PJ20. Dan sabar menunggu sambil menikmati lagu-lagu Pearl Jam yang dibawakan sama sebuah grup band di pelataran bioskop. Film dokumenter yang serentak diputar di 47 negara seluruh dunia mampu membuat para fans setia grup band beraliran crunch asal Amerika Serikat seolah lebih kenal dekat sama kepribadian para personilnya dan bagaimana idealisme Pearl Jam dalam karya-karyanya. Para penggemar yang sebagian besar tergabung dalam komunitas Pearl Jam Indonesia mengaku sangat puas dapat menyaksikan film dokumenter ini dan tidak menyangka banyak footage yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Film dokumenter PJ20 merupakan film arahan sutradara Cameron Crowe yang diputar bertepatan dengan 20 tahun kipra grup band Pearl Jam berkarir di musik. Fari Aprianto yang merupakan bagian dari komunitas PJID ini bilang mutaran film ini hanya sehari dan serentak karena ini film impor independen yang sewanya lebih mahal. Film dokumenter PJ20 atau Pearl Jam 20 dengan durasi 120 menit mengisahkan perjalanan bertahun-tahun sebelum grup band Pearl Jam terbentuk serta kekacauan yang terjadi sesaat setelah mereka mencapai puncak kesuksesan. Terima kasih telah menonton!